Hai, film ini berkisah tentang seorang wanita muda yang sudah menikah, yang kehidupan duniawinya berubah menjadi lebih buruk ketika dia melakukan perselingkuhan yang penuh semangat dan terlarang dengan seorang pria muda di toko diskon aneh yang mengira dia adalah Holden Corvill. Di awal film menampilkan, seorang wanita berumur 30 tahun, Justin Last, mengalami depresi tinggal di kota kecil Texas dengan suaminya pelukis rumahnya Phil, yang menghabiskan waktunya dengan sahabatnya bubah terus-menerus. Dia ingin mereka memulai sibuk keluarga, tapi dia belum siap. Justin bekerja di Retail Rodeo, toko kotak besar lokal dengan Cheryl yang sinis dan muda, Gwyn yang lebih tua dan bodoh dalam kosmetik dan penjaga keembanan Korni. Holden muda dan pemalu dipekerjakan sebagai kasir dan Justin memperkenalkan dirinya. Mereka menghabiskan waktu bersama dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia merasa kurang dihargai di rumah. Holden memberitahu Justin tentang obsesinya dengan novel GD Slinger, The Kite Care in the Re, oleh karena itu nama depannya sendiri, Holden Corvill. Holden menjadi jatuh cinta dengan Justin, tetapi ketika dia pertama kali melakukan operan, dia menolaknya. Dalam sebuah surat, dia mengancam akan menghilang jika dia tidak bertemu dengan D-5. Justin pengabayan, tapi akhirnya menerima dan mereka memulai romansa. Pernikahan Justin memburuk saat perselingkuhannya dengan Holden berlanjut. Suatu malam, dia melihat truk Bubah di tempat parkir motel, yakin dia tahu dia memberitahu Holden bahwa mereka harus berhenti sebentar. Di rumah Bubah menyinggung perselingkuhannya. Merasa bersalah, Justin menyarankan kepada Bill agar mereka menghadiri studi di gereja yang diundang Korni. Segera setelah tiba, Justin melihat petugas meja motel dan bersikeras mereka segera pergi. Justin berbicara kepada Holden secara pribadi di tempat kerja pada hari berikutnya, menjelaskan bahwa dia tidak bisa melihatnya lagi. Bubah mengundangnya ke rumahnya, memerasnya untuk romansa dengannya. Holden mengikuti Justin melihat mereka melalui jendela. Holden tidak bekerja pada hari berikutnya, tetapi menunggu pusing di mobil Justin ketika shiftnya berakhir. Dia menyebutnya jahat, menuntut permintaan maaf, lalu mengatakan dia bisa menghabisi suaminya untuk membebaskannya dari pernikahannya. Justin menjadi putus asa untuk melepaskan diri dari hubungan mereka. Berbicara dengan orang tuanya, dia memberitahu mereka bahwa dia sakit mental, membayangkan hubungan romantis di antara mereka dan menyarankan Holden dirawat di rumah sakit. Malam itu setelah merasa tidak kenak badan sepanjang hari, tes kehamilan Justin menunjukkan hasil positif. Phil sangat gembira, tetapi dia merasa tidak nyaman karena dia tidak tahu siapa ayahnya. Hari berikutnya di tempat kerja, 15 ribu dolar diduga dicuri oleh Holden. Justin kemudian diinterogasi oleh bosnya Jake tentang hubungan mereka. Holden kemudian membual tentang hal itu padanya dan rencananya bagi mereka untuk melarikan diri. Dia mengatakan kepadanya untuk menemuinya keesokan paginya di sebuah hotel. Ketika Justin pulang, Phil, Bubba dan pacar baru Bubba semua menunggu untuk merayakan berita bayi. Seorang dokter menelpon Phil untuk memberitahunya bahwa kehamilannya yang baru-baru ini diuji kesuburannya tidak baik. Bingung dia protes ke dokter bahwa istrinya hamil dan menutup telpon. Bubba meyakinkan Phil bahwa para dokter melakukan kesalahan dan bahwa mereka tidak tahu segalanya. Dia kemudian bertanya dengan keras apakah ini berarti Justin tidak hamil. Kesokan paginya Justin mengapa koper, menunggu di lampu lalu lintas. Dia menilai apakah dia harus tinggal atau melarikan diri dengan Holden. Di retail rodeo, dia memberitahu manajernya di mana Holden bersembunyi. Di rumah, kemudian dia menonton laporan berita tentang polisi di sekitaran hotel Holden tempat dia menghabisi diri. Kesokan harinya, Bubba memberitahu Justin di retail rodeo bahwa Phil melihat kamar motel di laporan kartu kredit dan kemudian memohon padanya untuk tidak memberitahu Phil tentang pertemuan mereka. Ketika Justin tiba di rumah, Phil sambil menangis bertanya apakah dia berselingkuh. Ketika dia berkata ya, dia menyarangnya. Dia mengungkapkan penyesalan karena memukulnya begitu, ingin menghindarkan Phil dari rasa sakit lagi. Dan untuk melindungi dirinya sendiri, dia meyakinkannya bahwa dia adalah ayahnya. Bersikeras mengetahui dengan siapa dia berselingkuh, dia bertanya apakah itu dengan Corny, dan Justin mengatakan ya. Di tempat kerja, kesokan paginya, lengan Corny di gips dan wajahnya memar. Cheryl menginformasikan Justin, dua orang dengan tongkat bisbol dan masker wajah memukulinya. Saat film berakhir, Justin masih bekerja di retail rodeo. Dalam adegan bernarasi, Phil menyanyi bayi yang baru lahir ke Justin yang tenggelam dalam pikirannya di tempat tidur. Dia dengan penukasi menggendong bayi itu dan mereka tampak puas. Demikian video alur ceritanya, saya harap Anda menyukainya. Jangan lupa berikan dukungan subscribe, berlangganan lebih banyak konten seperti ini, dan tekan tombol suka untuk membantu kami, dan berikan komentar jika Anda memiliki rekomendasi film lain untuk kamera film favorit Anda. Terima kasih telah menonton dan selalu berhati-hati.